Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar semuanya? Gila ya Ini pertama kali aku tampil di Di Youtube Aku tuh mau ngomong Ngomongin mimpi Mimpi tuh aneh banget gak sih buat kalian? Kalian pernah gak mimpi Yang mimpinya itu Karena terpengaruh sama sesuatu Di sekitar tempat kita tidur Aku pernah mimpi nonton balapan F1 Suaranya tuh kayak Ternyata pas aku bangun Itu suara nyamuk di deket lingkaku Iya Karena aku kesal aku bilang ke nyamuknya Balapan jangan disini Terus aku juga pernah Mimpi Nombak babi hutan Pas aku tombak Babinya baru suara gini Ternyata pas aku bangun Itu ada teman satu kontrakanku Yang tidur di samping aku Itu ngorok Seketika aku berharap Dia mimpi di tombak aku Terus aku juga yang paling aneh itu Pernah mimpi Apa tuh Jadi Aku tuh mimpi meninggal Serius Kaget banget kan Ternyata itu Di samping aku Persis Di atas kepalaku Itu ada mamaku Itu lagi baca surat yasin Ya Allah Dalam hatiku Serius Ngapain baca surat yasin Di deket kepalaku gitu kan Sampai Saking kesalnya aku sampai berniat Ini kalau mamaku tidur Apa aku bales aja gitu ya Tapi itu aku urungkan teman-teman Karena aku takut mamaku meninggal beneran Ya Gila Ya Aku tuh perantau Aku perantau Dan Ngomongin itu tadi Aku jadi ingat sama mamaku gitu Mamaku tuh galak Super galak Sumpah Mamaku tuh galak banget Dan apalagi kalau pas mamaku tuh PMS Itu galaknya tuh gak karuan Aku ngomong apapun itu pasti dibentak Dulu pas kecil aku pernah bilang gini kan Itu lagi PMS mamaku Aku bilang gini Mah Boleh main gak Main terus Yaudah belajar Ya sana Ah Ah gitu Dibentak teman-teman Ya galak banget gitu Terus aku Kalau mamaku tuh udah marah Itu tuh suka Nanya pertanyaan sarkas yang diulang-ulang Meskipun udah aku jawab Aku dulu pernah main gitu Pulangnya kesorean mamaku marah Masih kecil Main terus Mau jadi anak nakal Enggak mah gitu Mau jadi anak nakal Enggak mah Mau jadi anak nakal Enggak budek Itu mamaku marah Luar biasa Saat itu Mamaku nyubit Aku tuh Aku dicubit Cubitannya diputer 360 derajat Cetek Jadi kompor Jadi kompor Serius Tapi aku paling merasa aman tuh Kalau ada nenekku di rumah Karena nenekku tuh selalu aja belain aku gitu Waktu itu mamaku pernah kesel sama aku Aku diseret ke kamar Terus nyubit aku Kenceng-kenceng Karena ada nenekku Aku teriak Ah sakit Dari luar nenekku juga teriak Yuli Yuli Nenekku teriak Kau apa kan anak kau Mau kau buat dia jadi trauma Enggak bu Mau kau buat dia jadi trauma Enggak bu Enggak Mau kau buat dia jadi trauma Gila temen-temen Itu yang dinamakan Buah Jatuh sepohon-pohonnya Iya Tapi saat itu aku iba gitu sama mamaku Walaupun nasibku sama kayak mamaku Itu aku iba gitu Akhirnya aku yang jawab Nek Cukup nek Mama masih nyubit Dia budek nek Terus itu aku dicubit Sama mamaku yang tadi nyubit pakai tangan kanan Ditambah tangan kiri Diputer 360 derajat Cetek Dua tungku Tapi Walaupun mamaku galak gitu Papaku tuh gak galak Papaku tuh baik banget Papaku gak pernah marahin aku Waktu itu aku pernah Papaku dateng gitu Ayo ngaji udah maghrib Enggak apa masih pengen main Ngaji ya udah maghrib Enggak masih pengen main Mah Ya gitu temen-temen Papaku gak galak Mamaku galak Aku? Gak tau Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren banget Selamat datang di Dosis Tawa Mingguan Ketawanya Eh ketawa sih Dosis Tawa Mingguan Ketawanya hari ini Selesainya Minggu depan Jadi buat yang baru aja nonton Dosis Tawa Mingguan ini Acara dimana kita akan menggali Apa ya Kayak Latar belakang komika gitu Komika-komika Jogja yang belum terkenal Kita akan gali terus Sampai dia dikenal publik Sebagai public enemy Kita akan menggali Sisi belakang komik Jogja dan hari ini Kita akan ketemu sama Okjil Halo Jil Halo mas Nama lengkapnya Kalau betul siapa ini Mas Okjil Ahmad Afif Okjil Sepia Ahmad Afif Afif Okjil Sepia Kalau boleh tau ini Ada makna apa Di balik nama Ya jadi nama itu kan doa mas Betul Kalau Kalau nama adalah doa Namamu doa Kalau Ahmad itu kan Nabi Muhammad Kalau Afif itu Kalau gak salah lembut gitu Afif lembut Mau pegang gak mas Kasar ya Kalau Okjil Sepia Ini tuh Oknya itu Dari bulan lahirku Oktober Oktober Jil itu bulan lahir mamaku mas Bulan lahir mamaku Juli Sep itu bulan lahir papaku September September Nah ianya itu mereka Katanya lupa artinya apa mas Berarti Oktober Juli Juli September Kalau mereka lahirnya Oktober 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 Ok Tapi Mas Okjil ini anak keberapa Aku anak kedua Anak kedua Kakak pertama Cowok-cowok Cowok-cewek Katanya kalau anak kedua cowok itu Yang nakal bapaknya Itu kalau anak kedua Kalau anak kedua Kalau cowok tuh Yang nakal bapaknya Oh gitu Kalau anak kedua cewek Bapaknya yang nakal Gitu aja Tapi kesibukan sekarang Lagi ngapain ya mas Okjil Aku sekarang kuliah Terus part timenya Ngajar di TK Oh ngajar di TK Jadi perusahaan Oh enggak Kuliahnya ngambil jurusan Aku jurusan studi Islam Studi Islam di Uwin Uwin Suara kali jaga Angkatan Aku baru semester 1 S2 kebetulan Baru S1 Semester 1 S2 Cerdas ya Oh enggak mas Wah sangat tercemen jadi mestinya tadi Dulu S2-nya studi Islam S1-nya Islam studi Wah S1-nya apa? Aku S1-nya kalau S2-nya studi Quran Studi Quran Jadi mempelajari Quran Iya Terus S2-nya Studi Islam Itu gelarnya apa sih mas? Gelarnya Bukan alam alam ya mas Oh iya S-A-G mas? S-A-G 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 Sarjana Agama Itu Kalau boleh tahu Dosennya siapa mas namanya? Agak terlalu dalam Pertanyaannya agak terlalu dalam Tapi ini Tadi part time di TK TK Islam TK-nya enggak Islam sih mas Nah ngajarinya apa dong berarti? Tapi aku ngajarin agama Islam Oh pelajaran agama Islam Jadi mempelajari bahwa Islam itu agama yang paling benar Atau gimana sih Maksudnya Mengajarkan konsep Agama ke anak-anak TK tuh Gimana gitu Maksudnya Kan juga penasaran juga Aku lebih kayak mendongeng Satu jam gitu Dulu ada nabi namanya Muhammad gitu Cahaya dulu semua Sangat cerita ladan Terus ini reaksinya si anak-anak kecil Maksudnya Mendengar dongeng-dongeng Kenabian nih bagaimana? Mereka malah minta cerita horror sih mas Dulu ada rumah kentang gitu Gitu-gitu ya Oke Kalau pas waktu jilis sendiri ini kan Terlihat Maksudnya stand up tadi udah Udah mulai lancar Udah mulai oke gitu Sebenernya Mulai gabung stand up kapan mas? Aku gabung stand up bulan September 2022 September 2022 Oh baru berapa bulan Belum ada setahun berarti ya? Belum Belum ada setahun Ya Ya terlihat dari materinya ya September 2022 Nah itu apa yang pemicunya kenapa? Oh akhirnya gabung stand up gitu Aku tuh seneng gabung stand up itu karena Kalau katanya stand up itu mengeksplore keresahan kita gitu ya Mengeksplore keresahan oke Jadi karena waktu itu aku lagi resah-resahnya gak punya duit aku stand up aja deh gitu-gitu Oh resah gak punya duit tuh kenapa tuh? Karena aku tuh pengangguran dulu mas Di bulan itu pengangguran? Berarti itu sudah mulai S2 atau? Belum Masih Oh berarti abis S1 gak ada kerja stand up? Eh aku gak pengangguran banget aku tuh dulu guru honorer Oh guru honorer Tapi jatuhnya kayak pengangguran disitu mas Lah emang berapa mas gajinya? Maksudnya kenapa? Kenapa akhirnya maksudnya keresahan banyak gitu? Kenapa emang? Eh ya Karena aku punya keres apa? Dari kecil tuh kayak Banyak lah apa Berjalan hidup tuh kayaknya aku pengen ceritain ya Pengen ceritain gitu Oh gak ngerti pengen cerita Memang se-apa ya? Sekeras apa gitu ya? Guru honorer gitu? Apa kayak dibanting gak pecah gitu Atau apa gitu? Sekeras apa dunia guru honorer gitu? Guru honorer ya? Aku tuh buat makan nasi telur sehari tuh mikir-mikir mas Makan nasi telur di Purjo tuh mikir-mikir? Iya, mikir-mikir Memang gajinya berapa mas? Gajinya itu setara dengan satu piring nasi telur mas Satu jamnya ngajarnya Berarti Laper tapi punya duit apa? Kenyang tapi gak ada duit? Iya Waduh Tapi emang Sebenernya kalau mau dihitung-hitung ya Gajinya tuh seberapa sih? Kayak jumlannya gitu Kira-kira sebulan lah Sebulan itu Antara 300-400 ribu 300-400 ribu Mas Kosku 650 Kalau kamu kos di tempatku Kamu cuma dapet teras 300-400 ribu Itu untuk sehari-hari cukup gak? Maksudnya Sampai Kan sebulan nih Itu duit Habis tuh Di tanggal keberapa gitu? 7 kayaknya mas Tanggal 7? Makanya aku tanggal ke-8 Udah nelpon mamaku sih mas Tolong gitu Aku di sekap 300-400 ribu Itu Di SD, SMP, SMA Aku di SMA SMA Ini juga ya mas Itungannya Maksudnya Effortnya udah Gede gitu Karena kajian-kajian anak-anak Yang udah cukup Berumur dan segala macem Ditambah gajinya 300-400 ribu Temenku ada mas Guru honor ada Gajinya 70 ribu mas Wah Itu kalau beli 3 10 giga gak bisa mas Cuman bisa beli 3-nya doang mas Gak bisa beli kuota mas Ya Allah Tapi Kalau boleh tahu nih Tadi kan Asalnya kenapa banyak keresahan Terus kenapa akhirnya menuangkan ke stand-up Karena kan Sebenarnya medium untuk keresahan kan banyak ya Ada Ada thread leader Ada blogspot.com Nah kira-kira kenapa nih Maksudnya kenapa akhirnya medium stand-up yang dipilih Karena tuh kalau stand-up itu Kita tuh bisa bikin orang ketawa mas Kalau lucu Bisa bikin orang ketawa Tapi Apa yang kita pengen sampaikan itu Bisa tersampaikan gitu Kayak rasanya tuh jadi Kita hanya dapat Impactnya buat kita tuh Kita jadi seneng gitu Happy Bikin orang happy juga Tapi kita jadi lega gitu hatinya Udah nyampein gitu Kalau kita Kalau kita gak boleh stand-up kan Pasti juga ada Influence gitu Yang masuk ke kita Nah Kalau masuk di sendiri Siapa nih Yang dilihat gitu Atau gak Komika yang Wah Kayaknya bisa nih Akhirnya Stand-up gitu Apakah ada misalnya Kayak komik-komik yang Memang membahas Ke arah pendidikan gitu Atau kerasan Atau emang Yaudah Sembarang nonton komik gitu Lihat youtube Atau gimana Aku sih suka lihat Radit Sama Abdur Oh oke Emang ini ya Emang Yang aranya emang Yang ke pendidikan ya Enggak nonton ini ya Pak Pancatis gitu Pancatis Ada dulu komik Ada komik Pancatis Atau mungkin kayak Misalkan Lemon Silhouette Itu ada juga Ada aja Komik bisa bikin siluet Ada-ada komik Komik juga sekarang jadi Sekarang jadi kanvas Ada-ada-ada Jadi gabung September 2022 Masih ingat gak jokes pertamanya apa? Jokes pertama aku Yang ketika dilempar di atas panggung Open mic gitu Atau Yang ditulis gitu Masih ingat gak? Jokes pertama aku itu Tentang Keburjo sih Bas Keburjo Jadi ya itu aku cerita Gajiku itu Kalau Satu jam itu ngajar itu 7 ribu Itu tuh setara dengan Nasi telor Eh Nasi telor itu setara dengan Jam aku ngajar Satu jam Sama satu jam Nah kalau misalnya Indomie telor itu Setara dengan Satu jam 20 menit 50 detik Emang lebih kecurat ya Materi-materi awal Emang Ya aku pun juga Kalau ketika Gabung Pertama kali setara Ya materinya memang Masih 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 dibilang Ya mentang lah Masih pure Keresahan gitu Nah Tapi kalau Mas Ojil sendiri Waktu pertama kali nyoba stand up Ininya apa? Yang dirasain Itu tuh Waktu itu aku tuh Pernah Eh waktu itu stand up Pertama dapet ketawa gitu Dapet ketawa gitu Itu tuh rasanya seneng banget gitu Wah ternyata aku bisa Bikin orang ketawa gitu Walaupun Itu kan tapi 5 menit Satu menit bikin orang ketawa gitu Empat menit Yaudah gak ada ketawa lagi gitu Jadi lima menit Satu menit dapet tawa Empat menit Dapet tak aja ya Iya Gak dapet tawa Tapi kalau menurut Mas Ojil sendiri Sebagai komik yang emang Apa ya kayak Berkecimpung di dunia pendidikan Kalau menurut Mas Ojil sendiri Apa aja sih fokus Nih ada pertanyaan Apa aja sih Tugas orang pegawai kementerian agama Cuma tau Cuma tau mungkin gak ya Ada mas Tugasnya ikhlas beramal Oh ikhlas beramal Kan tulisannya ikhlas beramal Oh iya ikhlas beramal Oh ikhlas beramal sih ini Tony Tugasnya juga Tony Tapi ketika Mas Ojil ini gabung ke stand up Tadi kan juga ngomongin soal ibu yang pemarah Dan keluarga gitu Tau gak kalau Mas Ojil disini stand up Kebetulan kayaknya gak tau Nah kalau misalkan tau nih Menurut Mas Ojil keluarga akan melarang atau malah mendukung Kalau mamaku sih paling masih mau stand up terus gitu Tapi tiga kali mas Tapi kangen sama ibu Oh kangen Nah tanpa semua kata Mas Ojil Kita udah menghubungi ibu Mas Ojil Kita akan menghubungi Wah saya belum cipu nomornya Misok-misok aja Misok-misok aja Tapi kalau Mas Ojil sendiri Secara bahasan tuh memang fokusnya kesana ya Kalau materi ya Aku tuh punya keresahan di agama juga sih Mas Wah di agama Memang ini ya Memuji-muji agama Nah uji-muji agama Jangan yang maun agama Tapi kalau yang soal ini sendiri Soal apa ya Kayak studi di sekitar Mas Ojil sendiri Memang ada kata tarikan untuk membahas lebih dalam Iya gitu Kenapa ya Mas Maksudnya kenapa pengen bahasnya ke arah sana Agama ya Karena ya Maksudku dari stand up itu Aku kayaknya bisa deh Memperkenalkan sisi lain dari Apa yang orang ketahui tentang agama Aku kan Islam Tentang Islam gitu Ternyata Islam Kalau misalnya orang Banyak yang lihat Islam itu kayak Islam itu ternyata kaku atau segala macamnya Nah aku pengen bawa yang Enggak kok gak kaku gitu Oke berarti emang yang Pengen mendobrak stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu Wah luar biasa nih Kenapa gak jadi penceram aja Kerama yang lucu gitu Siapa tau bisa meneruskan mama dede gitu kan Kita juga gak tau ya Tapi emang ada ini gak Ada kata tarikan Wah stand up kalau misalkan Gak berhasil aku menceram aja gitu Aku lebih ke ini sih apa Tukang mimpi doa aja sih paling Tukang mimpi doa Berarti Yang nanti Biasanya kalau pulang di amplopin gitu ya Tapi kalau mas Aku sendiri Ngeliat Perkembangan stand up di Jogja sendiri Sebagai yang Pendatang baru gitu Ngeliat Wah komunitas stand up Jogja ini begini ya gitu Itu Gimana menurut mas Aku sendiri Yang aku senang dari stand up di Jogja tuh kayak Seniornya tuh aware sih Menurut aku ya Aku rasain ya Nggak kayak Beberapa komunitas lain gitu Kan Sempat ikut komunitas lain Ternyata ya Tidak aktif gitu Apa Kita berkembang itu Tidak dalam arahan lah gitu Maksudnya Ya Itu sih yang aku rasain beberapa bulan ini gitu Oke Berarti seniornya Aware sama judul-judulnya ya Emang keren banget Bah maroto itu Pak Butet Katerai Jasa gitu Nah Kalau Mas Ojo sendiri Ini nggak Punya target Tersendiri nggak Kalau Di stand up Kalau misalkan kan Baru aja gabung Stand up Ya belum ada setahun gitu Ada nggak kayak Oh target-target ini Kayak Aku lebih lucu dari A Aku lebih lucu dari si B nih Atau misalnya Aku pengen jadi opener siapa gitu Ada Kepengenan dalam hal stand up nggak Kalau target Target Apa ya Target mingguan aku pribadi itu sih Misal Aku minggu ini naik Ini Tampil di open mic latihan Aku tuh pengennya minggu depan tuh lebih lucu gitu Tapi kenyatanya nggak sih Terus kalau Kayak Role model ya mas Aku pengen Jadi lebih baik dari dia gitu Kayak Kayaknya sih Sejauh ini Kalau di komunitas aku Target tuh pengen Bisa mengalahkan mas Anda Jadi kalau buat yang Teman-teman di Youtube Nggak tahu Namanya Anda Kristian Itu bisa dicek di playlist Dositawa Mingguan Itu orang lucu Pol LPMnya lebih padat Daripada Kendaraan di Jakarta Itu orang Orang lucu Dia naik ke panggung Belum sampai di panggung Orang sudah ketawa Ketika di panggung Pernyataan ketawa Ketika turun di panggung Orang ketawa Ketika pulang Pernyataan ketawa Ketika orang berhenti ketawa Sudah ketawa lagi Andang Andang Keren banget Andang itu adalah Komika Wah Dia 11-12 sama Al Secara kegantengan Sama Al 11-13 Sama Dul 11-14 Terus 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 Oh gitu Andang sama Ahmad Dhani Itu sama Ya gitu Pokoknya cek Andang Kristian Di Dositawa Mingguan Oke Untuk Paling Buat pertanyaan terakhir Kalau dari Mas Oktil sendiri Kira-kira nih Untuk Misalkan ada Teman-teman Yang nonton di Youtube Pengen Aku juga pengen gabung nih Komunitas Stand Up Nah Apa saran Mas Oktil Dari sebagai komik Yang mungkin baru bergabung Untuk teman-teman yang Aduh aku nih Pengen gabung tapi takut Pengen gabung tapi males Nah Gimana kalau ada saran Gak dari Mas Oktil sendiri Kalau ada keinginan gabung Mendingnya langsung datang aja dulu Ya Karena Aku tuh Tadinya khawatir kan Gabung Komunitas Stand Up Karena aku gak punya Basic Stand Up Sama sekali gitu Aku khawatir tuh Kayak terpinggirkan gitu Kayak Gak dipandang Maksudnya gak diperhatiin Ternyata gak gitu gitu Ternyata Kalau kita tampil tuh Bentar bakal dievaluasi Kita juga bisa dapat Kritik-kritik membangun Dari senior Dan Ya kenyataannya begitu gitu Oke gitu Keren banget Terima kasih buat Mas Oktil Sampai jumpa minggu depan Di Dosis Tawa Mingguan Ketawa Ketemu lagi Kita akan ketemu lagi Dengan komik-komik Dan Wah dan Banyak banget komik juga Yang akan hadir disini Sampai jumpa minggu depan Di Dosis Tawa Mingguan Ketawa yang rilis Selamatnya Minggu depan Terima kasih